Hai sekarang kita bahas tentang chord minor chord minor ini merupakan chord pokok atau chord utama selain dari mayor Hai Mari kita bahas 12 chord minor berikut ini satu-satu ya kita mulai dari c-minor c-minor bentuknya seperti ini bentuknya chord bar ya untuk seperti ini disebut mungkin beda dengan minor-minor lainnya kalau minor lain bentuknya open gitu misalnya kayak seperti ini minor minor untuk C dia bentuknya bar seperti bisa juga dimainkan dengan cukup seperti ini ya dari senar 4 ke bawah tapi ini kurang bagus karena nggak full ya nada bassnya nggak dapet ya sebagus-bagusnya main chord itu nada bass itu harus kena gitu harus ada gitu ya biar untuk istilahnya itu untuk mempertebal sound biar bunyinya lebih tebal dan nadanya lebih jelas ya karena nada ada bass itu untuk mempertegas chord itu ya chord itu ada dimana ya untuk pertamanya untuk keduanya di sini bisa menyebabkan bar juga kalau c-minor seperti ini kalau c-minor tinggal diangkat jari tengahnya ingat untuk latihan chord bar ini buat pemulaan lo agak sulit karena biasanya jari kelunjuknya ini ketika ngeblok ini nggak kuat ya jadi suka-suka mati seperti ini seakan kita harus kuat kita latih kekuatan kita di chord bar ini diperkan kuat tipsnya ini nekannya itu mendekati ini ya mendekati fretnya besi fretnya ini kita dekatin persis di belakangnya jangan sampai dinaikin ya persis di belakangnya terus bagian jari yang bagian jari yang menekan itu biasanya itu ada di sini ya ya bagian ini maksud saya ya bagian ini bukan bagian ini tapi bagian ini bagian ini agak keras ya bagian pinggirnya menjelang ke pinggir seperti ini jadi kalau kita untuk latihannya cukup kita palang begini jari kita makanya nih di Indonesia kadang disebut juga chord palang ya karena posisinya memalang begini ya kita coba bunyikan satu-satu senarnya dari senar 6 sampai 1 nah kalau udah bunyi seperti ini berarti udah bisa tapi kalau masih ada yang mati dilatih terus setiap hari setiap hari ya ini chord minor dua bentuk pokoknya ini ada juga bentuk lain ya misalnya seperti ini agak sulit memang ya cuma sampai senar 3 aja nah 1 2 nggak dibunyi wah itu bentuk-bentuk minor gitu ya lalu bentuk yang lain ada lagi nggak ada bentuk yang lain bisa kita kecil-kecilin seperti bar di sini ya kita jadi chord parsial kita cukup main seperti ini nggak apa-apa kita main seperti ini pun nggak apa-apa mungkin ini yang paling bagus ya chord minor kecilnya ya karena ini nada bassnya dapat ya bahkan boleh 3 apa juga masih minor ini seperti ini juga bisa berang-berang ya ini namanya parsial udah sering yang saya bahas di video-video sebelumnya ya potong chord kecil ya bisa juga kita nyari parsial yang lain seperti ini ini C minor juga jadi minor ini bisa banyak bentuknya ya bisa banyak bahkan boleh seperti ini ya tapi kita senar 4 dan 5 kita lewatin ya nah nggak mainin ya kita mainin dari senar 6 langsung 3 2 1 3 2 1 ini diglok sama jari manis oke seperti itulah chord C minor ya tapi untuk bentuk umumnya memang di sini ya biasanya sama di sini ya C minor ini juga jadi dasar atau paralel atau bukan dasar maksudnya relatif ya relatifnya mayor dis dis ya jadi dia punya relatif itu maksudnya level ya sebaya atau sepantar ya jadi minor itu punya chord sepantar di mayor ya kalau C minor itu berarti pantarannya itu ya dis atau ada dasarnya di dis jadi do sama dengan bis ini ada dasar C minor itu ada di dis nanti ada pembahasan khusus tentang paralel atau relatif ya relatif minor maupun relatif mayor ya tapi intinya seperti itu jadi relatif minornya relatif mayornya C minor itu ada di dis berikutnya C minor C minor itu punya bentuk seperti ini ya chord bar orang kita nyebutnya kunci palang ya kunci balok loh sebenarnya sebutan yang benar itu block chord atau bar chord atau akor bar lah atau block ya chord palang juga boleh ya dia mulai dari fret ke 4 ya dari senar 5 ya berikutnya senar 5 ya senar 4 senar 3 senar 2 senar 1 itu diblok sama jari pelunjuk diblok itu ditekan sekaligus ya untuk keduanya disini sama seperti pembahasan C minor sebelumnya sama bersih saya tinggal di geser aja setengah ke depan kalau C minor sebelumnya kan seperti ini C minor tinggal geser chord seperti ini bisa dibuat lebih kecil lagi ya atau chord biasa kita sebut chord parsial ya kunci parsial ya lebih kecil seperti ini gak apa-apa segini juga gak apa-apa atau bahkan cuma 2 senar ini batas minimal tapi yang paling bagus itu full seperti ini sebab nada rootnya atau nada bassnya ini dapat pada seperti ini kan nada bassnya gak dapat tapi untuk kasus-kasus tertentu seperti permainan petikan atau permainan melodi versi chord ini banyak dimainkan C minor ini dalam bentuk yang kecilnya seperti ini ya yang banyak ya yang banyak ya atau dalam yang kecilnya kecil-kecilin kita petik ini seperti ini chord chord ini bisa dibuat kecil sekecil mungkin ya sesuai dengan kebutuhan kita ya bisa untuk petikan bahkan bisa untuk melodi dalam versi chord ini lalu di tempat lain ada gak? ada seperti ini juga boleh ini juga sesuai C minor dan ini juga C minor ini C minor juga ya tapi yang paling umum nulang bentuknya disini ya disini sama sini ya C minornya sering dipakai di lagu-lagu yang nada dasarnya A makanya kalau lagu chord chord lagu yang nada dasar A biasanya ada C minor contoh seperti ini misalnya Biasanya di duo sama dengan A atau nada dasar A itu kemungkinan besar selalu ada C minor oke itu tentang C minor terima kasih 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 terima kasih